Peristiwa keracunan yang dialami puluhan santri asrama al-ikhlas pondok pesantren tambak beras terus diselidiki polisi. Bekerjasama dengan dinas kesehatan, petugas juga sempat menyita sisa cairan kimia yang dipakai sebagai obat fogging. Selain melakukan penyitaan dan penelitian, polisi juga memeriksa beberapa saksi hingga para korban. Bahkan, polisi juga sempat memeriksa dua orang petugas fogging yang dipakai oleh pemerintah desa setempat. Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, cairan kimia yang dipakai para petugas fogging diduga bukan merupakan obat fogging resmi. Cairan kimia tersebut juga tidak bermerek. Meski demikian, polisi masih perlu melakukan uji laboratorium untuk memastikan kandungan zat kimia cairan tersebut. Penyebabnya kami dengan dinas kesehatan masih melakukan penelitian, karena hasil sementara yang kita lihat dari konsentratnya didapat di lapangan yang digunakan untuk proses fogging tersebut adalah bukan yang disesuaikan oleh ketentuan, bukan yang dirujuk oleh dinas kesehatan. Nah itu masih kita coba selidiki, tapi yang jelas bukan diperuntukkan untuk fogging. Sampai saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan secara laboratoris di dinas kesehatan. Sebelumnya, para santri ini keracunan asap fogging pada minggu sore. Keracunan ini menyebabkan 37 santri sesak nafas dan 27 santri terpaksa dirawat di rumah sakit. Tim Leputan, Jombang TV